Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Di video kali ini saya akan membahas dividen Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK atau BJTM merupakan perusahaan BUMD dengan bidang usaha perbankan Produk BJTM ada tiga yaitu Dana pihak ketiga, pembiayaan atau kredit, dan layanan jasa bank jatim Berdasarkan laporan keuangan tahun 2021 BJTM berhasil membukukan laba bersih sebesar 1,52 triliun rupiah atau tumbuh 2,29% secara year on year Tanggal 17 Maret 2022, BJTM mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk membahas kinerda dan juga dividen yang akan dibagikan Dari hasil rapat tersebut diputuskan, BJTM akan membagikan dividen sebesar 782 miliar rupiah atau sekitar 51,3% dari laba bersih Jika dibagi per lembar sahamnya, maka dividen yang dibagikan senilai 52,11 rupiah per lembar sahamnya Berdasarkan data RTI bisnis, dividen BJTM mengalami tren kenaikan dalam 4 tahun terakhir dan tahun ini merupakan yang terbesar sejak 4 tahun terakhir BJTM termasuk salah satu bank daerah yang rutin membagikan dividen tiap tahunnya dengan yield lumayan tinggi yaitu di kisaran 6% yang otomatis sudah lebih tinggi dibandingkan deposito bank Jadwal pembagian dividen sebagai berikut Cumulative debt di tanggal 25 Maret 2022 Jika ingin mendapatkan dividen dari BJTM, kalian harus punya saham BJTM sampai tanggal cum debt Expire debt di tanggal 28 Maret 2022 Recording debt di tanggal 29 Maret 2022 Dan payment debt akan jatuh pada tanggal 14 April 2022 Besaran yield tahun ini dengan harga saham per lembarnya di angka 815 rupiah Per lembar sahamnya adalah 52,11 dibagi 815 dikali 100% Sama dengan 6,5% Sekian dulu video dividen BJTM tahun 2022 Sampai ketemu di video selanjutnya Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah Jangan lupa di like dan di subscribe juga ya Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa terima kasih telah memilih jantung ni